Intro Cristiano Ronaldo hingga kini masih dianggap sebagai pemain yang terus memperlihatkan konsistensinya dalam bermain sepak bola. Itu dibuktikan dirinya dengan terus mencetak puluhan gol di setiap musim bersama klubnya. Meski begitu, Ronaldo tentunya tidak melakukannya sendirian, karena pasti ada pemain lain yang membantu dirinya, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dan kini bersama klub barunya, sudah ada dua pemain yang siap menjadi pelayan Ronaldo untuk menjadi penyerang paling mematikan di daratan Eropa. Dan untuk itu, inilah dua pemain kunci yang bisa membantu Ronaldo musim ini. Ya, tercatat hingga kini sudah ratusan gol yang dicetak oleh Ronaldo bersama klub maupun negaranya. Itu dilakukan pemain berusia 36 tahun tersebut kurang lebih selama 18 tahun karirnya sebagai pemain sepak bola. Dan bersama Real Madrid lah, Ronaldo menjelma menjadi monster paling menakutkan, karena lebih separuh gol yang dicetak dalam karirnya lahir ketika ia memperkuat Los Blancos dalam kurung waktu sembilan musim. Hal itu terjadi karena saat di El Real, Ronaldo mendapatkan pelayanan sempurna dari pemain-pemain lain, seperti Karim Benzema, Mesut Ozil, Angel Di Maria, hingga sahabat karibnya, Marcelo. Namun, hal tersebut tampak tidak didapatkan oleh Ronaldo ketika berseragam Juventus. Karena selama tiga musimnya bersama Juve, Ronaldo sering terlihat bermain sendirian, dan hanya beberapa pemain yang dapat mensupportnya. Meski begitu, Ronaldo masih bisa memberikan kontribusi melalui gol-golnya, bahkan dirinya menjadi pemain tercepat dalam sejarah Juventus yang berhasil mencetak 100 gol. Karena itu dilakukannya dalam 134 pertandingan. Dan kini situasi yang sama kembali hadir ketika Ronaldo bermain untuk klub lamanya, Manchester United. Namun, menanggapi hal itu, sahabat Ronaldo, yaitu Luis Nani, tidak khawatir karena menurutnya, pada musim ini, CR7 sudah memiliki dua pemain yang siap membantunya. Ya, dua pemain yang dimaksud adalah Paul Pogba dan Bruno Fernandes. Menurut Nani, Pogba dan Bruno adalah pemain ideal dan cocok sebagai patah terbaru dari Ronaldo di Manchester United. Pemain yang kini bermain di MLS itu beralasan, karena dua pemain tersebut merupakan pemain berkualitas dan sudah terbukti dalam beberapa musimnya membeladrat Deville. Itu terlihat dari gol dan juga asis-asis yang telah dibuatnya. Ya, pendapat itu diungkapkan oleh Nani setelah mendengar Ronaldo resmi kembali ke Manchester United. Dan pemain berusia 34 tahun tersebut yakin jika Ronaldo bakal sukses musim ini. Saya pikir dia akan melakukannya dengan sangat baik bersama dengan Bruno Fernandes, Pogba, dan semua bintang yang bermain untuk Manchester United. Mereka akan membantunya karena dia membutuhkan tim yang kuat pada titik ini dalam karirnya dan memberikan dukungan ke arah lain. Dan saya yakin dia akan sukses di sini. Dia akan membutuhkan energi di belakangnya untuk melindunginya pada saat-saat tertentu, untuk mendukungnya dan membantunya membawa bola lebih dekat ke gawang, karena pada saat-saat itu dia mematikan. Kata Nani pada AS. Lebih lanjut, wajar jika Nani menilai bahwa Pogba dan Bruno pantas menjadi pemain yang bisa membantu Ronaldo. Karena pada musim ini, keduanya tampil sangat baik dan perannya sangat vital di squad Manchester United. Di mana Bruno Fernandes musim ini telah menyumbangkan 4 gol setelah 1 asis dalam 5 laganya bersama Setan Merah. Sementara Paul Pogba, meski belum mencetak gol, namun ia sudah mencatatkan 7 asis dari 5 pertandingan. Tentu jika kombinasi antara Bruno dan Pogba disatukan, maka bukan hal yang tidak mungkin, bila Ronaldo pada musim ini bakal menjadi penyerang paling mematikan di daratan Eropa. Jadi itulah dua pemain yang bisa membuat Ronaldo menjadi penyerang paling mematikan musim ini.